Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kedua kita kali ini kita akan membahas tentang kurva karakteristik Nah kurva karakteristik ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya yaitu sansitometri Untuk sub materinya itu kita akan mempelajari tentang pengertian kurva karakteristik yang kedua parameter dalam pembuatan kurva D log E yang ketiga cara membuat kurva D log E dan yang terakhir adalah evaluasi kurva karakteristik dengan alokasi waktu 2x2 tetap muka Kita bahas pengertiannya dulu ya Jadi kurva karakteristik juga bisa disebut sebagai kurva D log E yaitu kurva grafik yang memperlihatkan hubungan antara sejumlah log eksposi dengan besara densitas pada film radiografi Nama lain kurva karakteristik adalah kurva H dan D yaitu harter and driftfield karena mereka berdua menemukan pertama kali kurva karakteristik ini bentuk tergantung dari cara membuat film penyimpanan dan pengolahnya Nah jadi disini ada contoh kurva karakteristik ya nih contoh kurva kerennya sudah saya tahu di sampingnya ini adalah salah satu contohnya nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara menginterimpetasikan kurva karakteristik itu sendiri fungsi kurva karakteristik kurva karakteristik ini berfungsi yang pertama untuk mengetahui besar kecilnya fog level terus yang kedua menilai kontras film yang ketiga menilai kecepatan film yang keempat menilai densitas maksimum yang kelima untuk membandingkan satu film dengan film yang lainnya yang keenam untuk membandingkan IS satu dengan yang lainnya yang ketujuh mengetes cairan pembangkit yang kedelapan mengetahui latitude film atau toleransi film terhadap kesalahan pemilihan faktor eksposi seperti KIVI, MAS, TIME, FFD pada saat eksposi dilakukan terus yang kesembilan kontrol kualitas otomatik processing nah yang pertama karakteristik film sekarang kita akan membahas tentang karakteristik film yang pertama itu adalah resolusi resolusi adalah kemampuan untuk mengakuratkan antara gambaran dengan objek resolusi bisa disebut juga dengan detail, ketajaman, dan daya urai atau resolving power selanjutnya ada kecepatan atau speed kecepatan merupakan besarnya kemampuan emulsi film dalam merespon sejumlah cahaya nilai speed dipengaruhi oleh ukuran kristal perak halida dan tebalnya kemudian makin besar kristal maka makin cepat kecepatan speed film tersebut film dengan kecepatan atau speed rendah memerlukan faktor eksposi yang besar sedangkan film dengan kecepatan atau speed yang tinggi memerlukan faktor eksposi yang relatif kecil selanjutnya ada kontras kontras film adalah banyaknya warna kehitaman atau densitas yang membedakan antara densitas minimum dan densitas maksimum ada pun rentan densitas yang bisa digunakan dalam bidang radiografi adalah antara 0,25 sampai 2,00 selanjutnya ada latitude latitude film adalah respon emulsi film terhadap rentan perbedaan nilai eksposi yang disebut juga dengan eksposi nilai latitude film ini berbanding terbalik dengan kontras film bila nilai latitude besar maka kontras akan rendah sedangkan bila nilai latitude kecil maka kontrasnya akan tinggi kemudian kita akan membahas tentang grafiknya ini pembagian daerah grafiknya yang pertama ada daerah tingkat kabut atau minimum density tingkat kabut merupakan daerah dengan densitas rendah densitas hampir tidak tergantung dari eksposi sebagian besar dari penghitaman yang timbul dikarenakan oleh sebab yang tidak berhubungan dengan eksposi misalnya karena penyerapan cahaya oleh lapisan film terutama pada lapisan dasar atau base kemudian densitas awal atau fact level selalu ada meskipun telah disinali dengan sejumlah radiasi tertentu dan ditambah dengan densitas yang ada dari hasil eksposi tersebut daerah penghitaman atau densitas awal ini digambarkan sebagai garis horizontal nah lihat pada gambar ini nomor 2 daerahnya dimulai dari titik awal dari garis nomor 1 ini ya ini daerah minimum density dari 0 sampai yang angka 1 kemudian daerah jari kaki atau tris hole atau 2 pada daerah ini densitas naik secara perlahan dari 0,1 pada nomor 1 sampai sekitar 0,5 pada nomor 2 ini ya ini daerah kaki atau 2 nah rata densitas ini menunjukkan daerah yang terang dari radiografi densitas ini densitas daerah ini lebih besar dibandingkan tingkat kabut dan menunjukkan efek eksposi dan disebut dengan eksposi ambang selanjutnya daerah garis lurus atau strike line yang nomor 2 ketiga strike line bagian ini adalah daerah yang terpenting dari film radiografi pada gambaran kurva terdapat pada garis nomor 2 hingga 3 dalam jangka waktu eksposi ini densitas berbanding lurus dengan log eksposi yang berarti perkalian eksposi dengan faktor yang sama akan menambah densitas dengan jumlah yang sama selanjutnya ada daerah bahu atau shoulder yaitu nomor 3 ke 4 pada daerah D ini merupakan daerah yang mempunyai densitas maksimum dari film radiografi pada kurva terdapat pada garis 3 hingga 4 kemudian daerah solarisasi atau maksimum density ini nomor 4 dan seterusnya pada daerah solarisasi ini merupakan daerah yang apabila dibanding eksposi lebih akan menyebabkan penurunan densitas film daerah ini mulai dari garis kurva nomor 4 hingga seterusnya selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan kurva karakteristik nah pembuatan kurva karakteristik ini sendiri diawali dari sensitometri jadi yang pertama kita melakukan eksposi sensitometri yang sudah kita bahas kemarin ya untuk eksposinya itu ada metode time scale sensitometri ada metode intensity scale sensitometri ada juga yang intensity scale yang menggunakan step wedge ya nah setelah dilakukan eksposi kemudian diukur densitas yang dihasilkan dan plotting kurva untuk pengukuran densitas itu kita memerlukan alat yang namanya densitometer jadi nanti densitometer yang seperti dijelaskan di video sebelumnya nanti kita ukur pada bagian hitam ini kemudian diukur sebelahnya sebelahnya hingga habis urutan pengukuran tapi dari 0 ya dari 0 sampai ke sini urutan pengukurannya nah jadi setelah kita ukur semuanya kita catat di buku kemudian kita lakukan plotting kurva nah plotting kurva inilah yang dinamakan kurva karakteristik nah di kurva karakteristik ini juga ada rumus-rumus perhitungan apa saja rumus perhitungannya mari disimak lagi ya disini ada yang pertama namanya densitas densitas dapat didefinisikan sebagai jumlah atau tingkat kehitaman pada film densitas merupakan dasar dalam pengukuran dari sensitometri densitas dapat diperoleh dengan menurunkan dua perbandingan sederhana insiden cahaya i dan cahaya ditransmisikan t tidak ada cahaya transmitting bahan benar-benar transparan sehingga terang selalu diserap dalam bagian melalui materi ini ya contohnya disini ada radio opacity disini ada objek ini contoh objeknya adalah step wedge kemudian diletakkan di atas sebuah film dan diekspos dengan sinar X ketika diekspos sinar X ini akan menembus objek dan akan sampai ke film nah objek yang paling tipis akan memberikan densitas yang lebih gelap dibanding objek yang paling tebal akan memberikan densitas yang lebih terang seperti itu nah disini ada rumus densitasnya rumus densitas itu yang pertama ada rasio transmisi dengan rumus IT per IO x 100% kemudian ada opasitas itu IO per IT kemudian ada optical density itu log IO per IT dan yang terakhir ada densitas guna itu D1 sama dengan 0,25 ditambah base fog dan D2 ditambah sorry D2 sama dengan 2 ditambah base fog kenapa 0,25 dan 2 tadi kan sudah dijelasin di awal ya kalau densitas radiografi itu yang dapat digunakan berkisar 0,25 sampai 2 ya nah jadi densitas gunanya tinggal dijumlakan dengan base fog seperti itu selanjutnya kontras film pengertiannya kontras film ini merupakan perbedaan densitas yang dihasilkan oleh setiap tipe film radiografi yang telah melalui proses radiografi penyinaran radiasi pada film untuk mendapatkan film dengan densitas yang lebih tinggi secara umum akan meningkatkan kontras pada gambar radiografi faktor mempengaruhi itu yang pertama ada perbedaan koefisien atenuasi bahan atau M kemudian ada ketebalan bahan atau D dan yang terakhir ada kemiringan kerupa karakteristik film atau gamma film nah ini contoh kontras film pada step wedge yang dilakukan eksposi dengan variasi kivi ya bisa dilihat semakin tinggi kivi maka kontrasnya akan semakin hitam gitu semakin tinggi kivi maka kontrasnya semakin tidak dapat dinilai karena seru gambarnya menjadi hitam kontras yang baik itu kontras yang dapat membedakan dari warna putih, abu, hingga hitam jadi dia memiliki grayscale atau skala keabuan seperti itu seperti yang ini ya tapi ini masih terlalu putih jadi mungkin bisa kita ambil yang antara 50 dan 60 kivi nah selanjutnya untuk rumus kontras film kontras radiografi itu dibagi menjadi dua yaitu kontras subjektif yaitu perbedaan persepsi penilaian mata masing-masing orang dalam membedakan kontras radiografi dan yang kedua kontras objektif perbedaan gambar hitam dan putih yang diukur dengan alat gansitometer nah yang disini kita menggunakan itu kontras objektif ya berdasarkan perbedaan gambar hitam dan putih yang diukur dengan alat gansitometer jadi untuk kontras objektif itu sendiri seperti kita lihat di slide sebelumnya kalau kita lihat disini menurut kita ini gambarnya hitam semua yang ini, yang ini gambarnya hitam semua tapi kalau kita ukur pakai alat gansitometer pasti ada perbedaannya gitu karena secara subjektif kita melihat itu hanya oh hitam semua gitu tapi kalau kita menggunakan alat gansitometer itu dia bisa membedakan nilai densitasnya meskipun tipis-tipis 0, sekian seperti itu ya selanjutnya itu rumus kontrasnya itu ada D2 min D1 per log E2 per log E1 nah nilai log E-nya ini didapatkan dari sumbu X sensitometrisid yang tegak lurus dengan nilai densitas guna di eratrice hole nah selanjutnya ada gradient film gradient film ini dengan rumus tan A sama dengan Y per X nilai Y didapatkan dari sumbu Y sensitometrisid nah sensitometri oh sorry ini ya sensitometri tadi kan kurvanya kan ke arah kanan gini ya jadi kita mengambil kemiringannya kemiringan tan A-nya gitu selanjutnya ada speed point dan speed exposure speed point itu sama dengan 1 plus basic fog jadi speed exposure didapat dari sumbu Y sensitometrisid jadi dari basic fog-nya basic fog-nya nah ini ada contoh sensitometrisid tadi kita membahas tentang kontras film nilai log E dan nilai Y X ya nah ini contoh kurva karakteristik yang sudah jadi jadi disini bisa kita lihat untuk nilai log E1-nya itu adalah pada nomor 2 kalau kita tadi belajar di awal itu disini kan berarti eh sorry nomor 1 ini kan 1 ya ini kan yang 0 ini 1 kemudian di area strike line ini 2 shoulder ini 3 kemudian ini 4 dan seterusnya solarisasi nah untuk nilai log E1-nya itu adalah awal dari awal dari strike line-nya itu sendiri jadi nilai log E1-nya itu ada disini kalau teman-teman pakai sensitometrisid yang asli itu kan ada angka-angkanya nih walaupun kecil-kecil itu akan kelihatan angka-angkanya kemudian bisa diambil untuk angkanya kemudian untuk E2-nya itu kita ambil disini segar selurus ini ya nah kemudian untuk nilai apa tadi nilai tan-nya itulah kita dapat dari nilai Y ya nah kita dapat dari nilai Y Y-nya itu kita ambilnya dari sini ya jadi dia itu kan tadi kan tan A Y sorry tan A Y per X ya jadi kan tadi kan kita sudah dapat 2 titik ya E1 dan E2 nah untuk nilai Y dan X-nya itu juga mengikuti jadi kita mengikuti nilai Y2 dan Y1 Y2-nya itu ada di titik ini ini Y2 segar selurus ini nanti dilihat nilainya berapa kemudian Y1-nya ini segar selurus nilainya disini jadi nanti nilai Y2 dikurang dengan Y1 per X2 X2-nya yang ini tadi ya X2 dikurang dengan X1 seperti itu sehingga didapatkan didapatkan nilai gradient filmnya selanjutnya speed point dan speed exposure nah untuk speed point dan exposure itu tinggal 1 plus basic fog ya yang sudah dijelaskan tadi selanjutnya ada latitude film jadi latitude film itu adalah respon emulsif film terhadap rentan perbedaan nilai eksposi yang disebut juga dengan eksposi nilai latitude film ini berbanding terbalik dengan kontras film bila nilai latitude besar maka kontras akan rendah sedangkan bila nilai latitude kecil maka kontrasnya akan tinggi nah ini ya ini ada lumusnya juga nilai latitude itu lumusnya log E2 dikurang dengan log E1 kemudian bisa dilihat disini relative exposure dengan optical density jadi ini latitude-nya berbanding terbalik jadi apabila latitude-nya di garis sini kontras akan di bawahnya dan apabila latitude turun maka kontras akan meningkat seperti itu selanjutnya disini ada latihan soal latihan soal ini sebagai tugas untuk teman-teman sekalian jadi disini itu sudah diketahui tabelnya ya telah dilakukan pengukuran dengan metode time scale didapatkan hasil pengukuran pada tabel di samping jadi ini tabelnya ada relative exposure local exposure dan densitas nah ini nilainya ini exposure keberapa nah disini di bawah sini ada 200 200 plus PB nah 200 plus PB ini ini nih karena ditambah PB jadi ini merupakan basic fog-nya jadi ini adalah nilai basic fog dari filmnya itu sendiri gitu jadi kalau teman-teman bingung itu nilai basic fog-nya adalah 0,36 seperti itu nah pengukuran tabelnya itu yang diukur yang pertama adalah membuat kurva karakteristik kemudian hitung densitas guna tadi sudah dijelaskan rumusnya kemudian hitung kontrasnya berapa kemudian hitung gradient filmnya hitung speed point dan speed exposure-nya kemudian hitung latitude filmnya seperti itu nah nanti ini tugasnya dibuat di kertas boleh di double folio ataupun di buku catatan teman-teman nanti setelah itu di foto kemudian dijadikan PDF di convert ke PDF kalau dia lebih dari satu lembar tapi kalau dia hanya satu lembar saja cukup foto saja tidak apa-apa nanti tugasnya di upload di absensi pada pertemuan berikutnya pertemuan ketiga seperti itu nah ini sudah saya bikinkan contoh kurva karakteristiknya nanti untuk teman-teman yang akan mengerjakan ini kan sudah ada kurva karakteristiknya tinggal nanti dicari titik dimana itu titik 1 maaf titik basic fog kemudian titik 1-nya dimana 2-nya dimana kemudian 3-nya dimana shoulder-nya dimana terus 4 solarisasi-nya dimana gitu nanti setelah ketemu tinggal ditarik garis untuk X dan Y-nya gitu X-nya di angka berapa Y-nya di angka berapa seperti itu ini malah lebih gampang ya kalau kita pakai digital itu tinggal kita targir seluruh ke bawah misal ini E1-nya ya kita udah dapet nilainya langsung di bawah sini tanpa ngeliat angka injin-injin lagi kalau di kertas lembar itu kan yang di systematricity itu kan agak buras ya tulisannya gitu misal itu E1 terus ini E2 gitu ini misal ya nanti coba ditentukan sendiri ya untuk E1 dan E2-nya ya seperti itu nah nilai E1-E2 itu didapatkan dari nilai densitas guna yang tadi sudah dijelaskan jadi cari dulu densitas gunanya berapa tentuin titiknya kemudian itu nanti yang menjadi nilai E1-E2-nya seperti itu nah selanjutnya teknik membaca kurva karakteristik yang pertama itu ketebalan dasar film atau base film thickness nah untuk mendapatkan nilai ini sebaiknya tidak mencuci film dengan developer karena penghitaman pasti akan disebabkan karena banyak faktor biasanya jika ingin mengukur kehitamannya maka film dimasukkan langsung ke dalam fixer sehingga terjadi clearing total dan akan menambahkan densitas sebesar 0,05 sampai 0,1 dalam bentuk prok density nah jadi untuk mengukur ketebalan film atau base film thickness itu filmnya tidak dibangkitkan mereka langsung di fixer jadi kita hanya meluruhkan seteluruh AGBR-nya seperti itu nanti dari fixing itu kita akan tahu base filmnya itu berapa soalnya kalau kita masuk ke developer dulu kita ada pembangkitan berarti ada penghitaman film jadi base fognya bisa tidak sesuai seperti itu nah ini menurutnya R.L Carlton ini nilai OD atau optical density dari ketebalan dasar film besarnya berkisar 0,05 sampai 0,1 sedangkan menurut VD plans tidak lebih dari 0,06 optical density sedangkan untuk blue base mencapai 0,2 optical density tetapi nilai ini dalam aplikasinya tidak dihitung tersendiri melainkan disatukan dengan basic fog atau fog dasar jadi base film thickness itu jadiin satu dengan basic fognya tidak dihitung tersendiri karena kita sama aja buang-buang film kita sama aja buang-buang film kalau kita tanpa expose tanpa developing langsung di fixer kita kan sama aja buang film mending kita ngambil base fognya itu dengan cara kita expose dulu kemudian kita bangkitkan kemudian kita fixing selanjutnya ada basic fog atau basic plus fog nah untuk mendapatkan nilai ini biasanya pada lapisan ini benar-benar dihindari terjadi eksplosi akibat sensitometri sehingga jika kita menggunakan step wedge maka ada blok dengan timbal nah dan ketika sedang proses sebaiknya tidak menggunakan save light karena dan nilai toleransi perkenaan adalah 0,10 dan tidak boleh lebih dari 0,22 nah jadi untuk basic fog itu sendiri kalau kita pakai alat sensitometri itu bagian yang di luar sensitometrinya itu sendiri yang menjadi base fog sedangkan kalau kita menggunakan metode timescale yang pakai timbal nah nanti ada salah satu sisi yang ditutup timbal sama sekali jadi tidak boleh kena eksplosi sama sekali gitu nah seperti yang tadi itu ya tadi kan sudah ada di soal saya itu kan ada plus pb nah kalau sudah ditutup timbal itu menjadi yang menjadi area untuk menghitung basic fognya selanjutnya ada daerah tumit atau toe pada daerah ini film dipengaruhi oleh penidon dan disini awal terjadi proses pembangkitan film radiografi saat ini film mengalami peningkatan densitas jadi pada daerah toe ini mulai terjadi penghitaman film jadi mulai ada perbedaan antara hitam dan putihnya objek yang kita foto selanjutnya ada daerah garis lurus atau strike line daerah ini juga disebut gamma film ini merupakan garis lurus kurva antara toe dengan shoulder daerah ini dinamakan garis lurus karena film bekerja secara progresif linear dalam daerah yang luas nilai optical density pada awal berkesar 0,25 sampai 0,5 dan daerah tingginya berkesar 2,0 sampai dengan 3,0 optical density nah menurut Halton daerah ideal yang bisa digunakan pada radio diagnostik atau useful range density adalah berkesar 0,5 sampai 1,25 sedangkan menurut Chesney sebesar 0,25 sampai 2,0 daerah yang sulit dianalisis yaitu 2,5 sampai 3,0 sedangkan daerah yang tidak terkena eksposi total adalah 2,3 sampai 3,0 nah ini hanya teorinya saja nanti diperhatikan saja kalau nanti keluar di ujian kemudian daerah bahu atau shoulder nah daerah ini dinamakan bahu karena bentuknya seperti bahu yang landai daerah ini berakhir pada daerah solarisasi seperti itu nah daerah densitas maksimal atau D-max daerah ini merupakan sesuatu titik balik yaitu perilaku film yang densitasnya bertambah kemudian membalik menjadi kecil menurut Halton pada daerah ini film telah mendapat eksposi yang banyak sesuai kapasitas film sehingga ion perak halida sudah terpenuhi dengan maksimal sehingga sudah tidak dapat menerima sejumlah elektron lagi dan seandainya eksposi atau elektron ditambahkan makanya terjadi pelepasan elektron dari pelak halida itu sendiri seperti itu nah daerah solarisasi yaitu merupakan daerah anti-klimaks ketika penambahan-penambahan jumlah emulsi justru akan menyebabkan penurunan jumlah densitasnya nah seperti itu ya jadi pertemuan saya untuk kurva karakteristik sampai disini jadi untuk sensitometri yang berkaitan dengan kurva karakteristik sudah dibahas tuntas kalau masih ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan via grup WA nanti akan saya respon gitu jangan japri ya karena saya tidak sempat buka WA satu per satu gitu jadi kalau lewat grup kan enak siapa tahu ada pertanyaan sama jadi bisa terjawab satu kali jawaban gitu jadi saya gak mengulang-ulang jawaban seperti itu untuk tugasnya jangan lupa ya nanti dikumpulkan maaf tugasnya di upload di absensi pertemuan berikutnya terima kasih terperhatian teman-teman sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih